soal nomor 11 perhatikan tabel persamaan reaksi hidrolisis garam berikut ini disini ada 4 majam garam yang mengalami reaksi hidrolisis serta perkiraan pH dan sifatnya nah pasangan data garam terhidrolisis yang tepat adalah nah kita ingat-ingat lagi tentang konsep hidrolisis jadi masih ingat konsep hidrolisis hidrolisis yang pertama campuran antara asam lemah dengan basa lemah itu akan mengalami hidrolisis total kedua asam lemah dengan basa kuat itu mengalami hidrolisis parsial atau sebagian yang ketiga antara asam kuat dengan basa lemah itu mengalami hidrolisis sebagian atau parsial dan yang keempat asam kuat dengan basa kuat itu tidak mengalami hidrolisis hidrolisis nah kita akan lihat satu persatu pernyataan disini yang pertama garam dari CH3-COO-NA atau natrium asetat itu mengalami reaksi hidrolisis CH3-COO-NA mengalami hidrolisis menghasilkan asam asetat dan ion OH-NA nah maka sifatnya adalah basa karena ion OH-NA ini menandakan dia basa jika basa maka pH-nya pasti lebih dari 7 jadi ini pernyataannya benar nah selanjutnya untuk yang kedua CA SO3 ini SO3-nya mengalami reaksi hidrolisis menghasilkan HSO3- dan ion OH- nah ion OH- nah kalau untuk ion OH- maka sifatnya basa tetapi disini perkiraan pH-nya salah kenapa? karena kalau basa itu pH-nya lebih dari 7 jadi ini salah nah maka pernyataan 2 itu salah karena pH seharusnya lebih dari 7 salah jadi pH-nya lebih dari 7 pernyataan yang ketiga NH4-2x SO4- itu ion ammoniumnya atau NH4-nya mengalami reaksi hidrolisis menghasilkan amonia atau H2O maaf atau H3O plus H3O plus ini sama dengan H plus ya sama dengan H plus maka H plus atau ion hidronium ini bersifat asam jika bersifat asam maka pH-nya kurang dari 7 jadi pernyataan 3 juga benar sedangkan ion SO4-nya ini tidak mengalami hidrolisis SO4-2 min plus H2O itu tidak terhidrolisis ya nah pernyataan 4 kita lihat NH4 2x PO4 ion ion phosphat atau PO4 plus ini mengalami reaksi hidrolisis menghasilkan ion H plus dan ion ammonium NH4 plus itu mengalami reaksi hidrolisis menghasilkan H3O plus ini H3O plus itu hampir sama dengan H plus nah tetapi penentuan pH di sini tidak bisa ditentukan dari kedua ion yang dihasilkan tetapi harus dilihat dari nilai KA atau KB-nya jadi untuk yang pernyataan keempat ini PA itu ditentukan dari jika KA lebih besar dari KB itu maka bersifat asam jika KA kurang dari KB atau KB lebih besar dari KA maka bersifat basah jadi tidak bisa ditentukan hanya dengan melihat hasil ion yang dihasilkan di persamaan reaksi maka perkiraan pH-nya ini salah pernyataan BAT ini salah nah maka data garam terhidrolisis yang sesuai adalah pernyataan 1 dan 3 1 dan 3 itu B jawabannya adalah B soal nomor 12 diketahui data beberapa indikator dan trayek pH disini ada indikator yang digunakan itu metil jingga bromtimol biru dan phenol phtelin sedangkan trayek pH-nya untuk yang metil jingga 3,1 sampai 4,4 bromtimol biru 6 sampai 7,6 dan phenol phtelin 8,3 sampai 10 nah berikut ini adalah kurva titrasi asam basah pasangan asam basah atau basah asam dan indikator yang digunakan berturut-turut adalah jadi dari kurva ini kita harus menentukan pasangan asam basah dan indikator yang digunakan kita perhatikan kurvanya disini titik ekivalennya adalah 5,8 nah ini 5,8 titik ekivalennya nah maka pH 5,8 ini pH 5,8 pH 5,8 ini menandakan bahwa titrasi ini berasal dari asam kuat dan basah lemah kenapa? karena 5,8 itu termasuk ini termasuk pH asam karena di bawah 7 berarti titrasi yang dilakukan itu berasal dari asam kuat ditambah basah lemah nah pasangan asam basah yang sesuai jika asamnya kuat dan basah lemah kita lihat satu persatu disini asam kuat itu ada HCL HCL hanya HCL yang kuat berarti jawabannya antara B, C dan E tapi kita lihat dulu basahnya basahnya lemah basahnya lemah basahnya lemah kalau B ini basahnya kuat E juga basahnya kuat berarti C nah apakah indikator yang digunakan tepat jadi untuk metal jingga ini rank pH nya 3,1 sampai 4,4 3,1 sampai 4,4 itu mendekati 5,8 jadi masih bisa mengukur rentang atau range pH jadi benar indikator yang digunakan adalah metal jingga sedangkan ini menggunakan metal jingga karena range nya mendekati range pH nya mendekati maka jawaban yang tepat adalah C soal nomor 13 diketahui KSP Mg OH 2x adalah 6,0 x 10 pangkat minus 12 2 larutan dicampur dengan komposisi sebagai berikut jadi ini adalah larutan Mg NO 32x atau magnesium nitrat dengan kalium hidroksida atau KOH nah pasangan campuran yang menghasilkan endapan magnesium hidroksida atau Mg OH 2x ditunjukkan pada nomor nah kita ingat lagi tentang konsep pengendapan atau KSP ingat IC atau hasil kali konsentrasi jika kurang dari KSP nya maka larutan belum mengendap jika IC atau hasil kali konsentrasi itu sama dengan KSP maka larutan tepat jenuh atau tepat mengendap sedangkan jika IC atau hasil kali kelarutan itu lebih dari KSP maka dipastikan mengendap atau terbentuk endapan nah bisa kita lihat pasangan campuran yang menghasilkan endapan artinya IC harus lebih dari KSP tips praktisnya disini adalah lihat IC lebih dari KSP pilihan jawaban yang menunjukkan IC lebih dari KSP hanya jawaban yang B disini jika terbentuk endapan tidak mungkin IC kurang dari KSP sehingga tanpa menghitung pun kita akan langsung mengetahui bahwa jawaban yang tepat adalah yang B soal nomor 14 jika kita memasukkan bongkahan batu kapur ke dalam air akan terjadi gelembung-gelembung gas dan wadah akan terasa panas pernyataan yang benar dari data percobaan tersebut adalah jadi soal ini tentang reaksi exotherm dan endotherm kita akan lihat dulu perbedaan antara reaksi exotherm dan reaksi endotherm reaksi endotherm disini reaksi exotherm nah yang pertama untuk reaksi endotherm itu biasanya dia ditandai dengan penurunan suhu penurunan penurunan suhu ini menyebabkan dia akan menyerap kalor menyerap kalor atau sistem menyerap kalor dari lingkungan sehingga nilai entalpinya akan positif nah sedangkan reaksi exotherm ini biasanya terjadi kenaikan suhu kedua dia akan melepas kalor jadi sistem akan melepas kalor kelingkungan dan yang terakhir karena melepas kalor maka nilai entalpinya adalah negatif nah kita lihat hasil percobaan disini kata kuncinya adalah batu kapur dalam air ini adalah sistemnya dan wadah nah disini wadah terasa panas artinya sistem ini melepas kalor ke wadah atau kelingkungan jadi dari percobaan kejala yang pertama adalah wadah terasa panas sudah terasa panas maka melepas sistem melepas kalor kelingkungan nah yang kedua karena sistem melepas kalor kelingkungan maka reaksi ini dipastikan adalah reaksi eksoterm nah jadi pilihan jawaban yang tepat adalah C soal nomor 15 diketahui data percobaan reaksi 2A ditambah B2 menjadi 2AB ini data hasil percobaannya laju percobaan pertama kedua dan ketiga grafik yang menunjukkan order reaksi dari A adalah kita akan menentukan grafik dengan cara menentukan order reaksi terlebih dahulu ingat persamaan laju reaksi jadi persamaan laju reaksi V sama dengan K atau konstanta ini konsentrasi dari A pangkat H atau ordenya dan konsentrasi B pangkat Y atau ordenya nah kita akan menentukan order dari A order dari A tipsnya adalah untuk menentukan order dari A maka carilah konsentrasi B yang sama jadi kita konsentrasi B sama nah konsentrasi B yang sama ini ada pada percobaan 1 dan 2 maka kita akan membandingkan persamaan laju reaksi percobaan 1 dan 2 atau V1 berbanding B2 ini selanjutnya kita hilangkan laju yang pertama adalah 16 sedangkan yang kedua itu 64 konsentrasi untuk yang A itu A pangkat X B pangkat Y 2 A pangkat X B pangkat Y sama bisa kita hilangkan 16 per 64 itu adalah 1 per 4 sama dengan setengah pangkat X maka X nya adalah 2 setengah pangkat 2 itu 1 per 4 nah order reaksi dari A adalah 2 maka grafiknya jadi disini ada 3 macam grafik yang umum yang pertama adalah jika ordernya 0 maka grafiknya lurus ini V ini di konsentrasi A itu grafiknya lurus seperti ini kedua jika ordernya itu 1 maka grafiknya seperti ini dan jika order order 2 maka grafiknya kurang lebih seperti ini seperti ini nah jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C di kemudian di kemudian di kemudian di kemudian Terima kasih telah menonton!